Hai assalamualaikum kira-medan jumpa lagi kali ini saya Kedang Medan ada keluarga baru ya yang selama ini kita kendarai Avanja 2017e siluman Veloz ya kali ini kita ganti menjadi mobilio ACVT Matic tahun 2014 kita akan review ya apakah mobilio 2014 ACVT ini worth it ya di tahun 2020 kita coba review dulu tapi sebelum itu kita intro dulu ya uhui Oke ini ada tampilan mobilio 2014 ACVT ya jadi ini saya pilih warna silver karena memang dari awal ingin punya mobil itu dari masa Xenia Avanja dan saat ini mobilio saya lebih senang gitu ya punya warna silver mobil seperti ini karena lebih gimana ya modern atau gimana kelihatannya lebih futuristik lah kalau warna silver tapi itu semua tergantung selera tidak menjadi patokan Oke ya Nah kemudian nah ini yang saya ganti yang saya saya ganti pertama itu adalah pasti kaca film ya kaca filmnya merek miracle 60% keliling semua merek miracle ini pasangnya garansi kemarin itu ya karena saya pilih yang silver ya biar senada dengan mobil dan hampir semua mobil-mobil keren dan yang pakai itu kaca filmnya warna silver sudah pasti itu biar lebih eksklusif gitu ya sekali lagi itu selera tidak ada patokannya Oke kemudian kita akan review pelan-pelan saja dulu yang pertama adalah dari sisi depan nah berbeda dengan mobilio RS pada umumnya ya ini lampunya masih lampu conong ya bukan sipit tapi ini sudah mantap krina lah kilat bersih bening nah stiker RS ini abaikan saja karena itu hanya memperindah saja ya bukan RS Oke tampilan depannya ya cukup lah nah yang membedakannya dengan apa aja saya kira hanya satu ya sebenarnya yaitu dia cenderung clearance nya lebih pendek dari apa aja nah ini dia jadi kalau misalnya jalan banjir atau berlubang dia lebih terasa lah kena tapi makanya mobilio ACPT automatic ini harus banyak-banyak dimanja gitu ya dimanja ya jadi manja-manja jangan kebut-kebutan Oke inilah untuk tampilan sisi luarnya bandnya ini menggunakan ring 15 standar Honda ya muka belakang semua empat-empatnya kemudian tampilan belakangnya standar lah ya kebanyakan Honda lebih tapi Honda ini membedakannya dengan Toyota saya rasa adalah melakukan garis-garis pada bodinya lebih futuristik gitu ya dinamis sekali lagi itu hanya opini ya Oke kita masuk ke bagian interior dalamnya interior dalam kita buka Bismillahirrahmanirrahim Nah ini dia ini panel interior dalamnya seperti biasa disediakan ada disini armrest dengan tombol-tombol panel ya mirror berbeda dengan apa aja kalau panjang dia panel mirror nya di dashboard disini ya kalau Honda semua di armrest nya sebelah kanan supir kemudian biasa ada lock window kemudian kunci otomatis nah yang menjadi perbedaan lagi di interiornya kalau mobilio ini dia otomatis kunci pintunya manual harus kita tekan dulu ya kalau di apa di Avanja itu kan Toyota itu dia nginjak rim kita nginjak rim otomatis dia akan langsung cekrek langsung terkunci dia gitu ya saya kira biasa kemudian penyediaan untuk holding dikasih holding untuk air minum aktuah ada speakernya juga ada di depan sama kayak Avanja kemudian di sini ada sisi AC jadi masih sisi AC nya agak berbeda ya dengan mobil sebelumnya dia model tutup gini flipnya Oke kemudian udah ntar kita mana kunci ini Oke kita buka dulu kuncinya biasa setirnya gampang Oke nah kemudian di dashboard utama itu ada panel-panelnya sama pada Avanja dan mobil-mobil low atau lulu lulu ya lulu segmen itu masih menggunakan tuas-tuas seperti kompor gas ya masih kompor gas tapi yang berbeda dengan mobil pada umumnya di Avanja Toyota ya Toyota Panja yang sekelas dengan dia dia ada ada pengaturan AC untuk di kaki dan wajah atau di wajah saja atau di tubuh ya kalau di Avanja serasa tidak ada kalau ini sama ya di Avanja juga ada di mobil Toyota kemudian nah anehnya juga nih agak sedikit aneh saya rasa di Honda disediakan untuk tombol seperti aftermarket begini kayak baru dipasang-pasang gitu sayangnya tidak diletakkan di sini ya di apa di di tuas setir kemudian ini saya dapat mobil ini sudah tersedia Android head unitnya 7 inci Android kemudian dashboardnya segmen low MPV lah ya tapi lebih-lebih apa ya lebih saya lebih prefer karena mungkin saya sudah terlalu lama menggunakan Avanja Xenia ya jadi tak berbeda masih kemudian ini tampilan sepeda motornya ini kayak Lamborghini Bugatti Lamborghini apa ya pokoknya gitulah ada mirip-mirip Lamborghini Bugatti entah apa itu ya Nah agak lebih dinamis dan modern kemudian di tuas ini saya pilih yang metik ya kedai Medan metik karena saya udah jenuh menggunakan mobil manual pingin ngerasai memetik dan ternyata sebulan pemakaian ini Alhamdulillah luar biasa luar biasa simple muda dan kaki tidak lelah nah biasanya kan kalau kita jalan-jalan jauh itu kaki kiri jauh lebih lelah ya kemudian dashboardnya masih dashboard standar jatuh dia ya ya isinya apa nih isinya oh mukenah dan oh ya apa ini oh masker ini penting masker ini selama masa covid kita sediakan masker banyak-banyak yang steril biar lebih semua keluarga sehat wafiat Oke ini untuk interior di bagian supir ya kemudian ini ada tempat tisu copit ya seperti standar semua mobil saya saya setakan ini ya biar lebih mudah simple jadi tidak bolak-balik kita buang tisu kotaknya kemudian ini spionnya sudah ada inet ya kemudian alasan visornya sudah disediakan cermin ya dua-dua sudah dikasih cermin kerasa ya betul duduk cermin oke saya rasa itu nah tampilan setirnya seperti ini tidak ada switch setir audio memang ini kan tipe E mungkin ini yang paling murah lah ya ekonomis oke kemudian kita coba tes yang lebih uniknya lagi adalah Honda hampir semua Honda begitu kunci dimasukkan itu dia lampu indikator di speed motor langsung hidup ya jadi 24 jam atau 24 jam hidup terus dia siang berbeda dengan kompetitornya dia panjang mobil saya yang lama dia itu tidak hidup ya harus-harus kita hidupkan dulu lampu senja baru hidup saya rasa itu ya tuasnya masih biasa standar juga ya kemudian amresnya nggak ada ya nanti akan kita beli amres yang baru kemudian itu dulu kita coba ke sisi baris kebelakang ya oke ya sisi baris kebelakang saya kira seperti ini tampilannya ya kadang-kadang jadi sebenarnya ini lebih cenderung saya bukan membandingkan dengan mobil apaan jah saya sebelumnya cuman memang lighting roomnya ini apa untuk ruang space kaki lebih lebih cenderung lebih jauh ya ini posisi kursi saya ini supir setir saya ya saya dengan panjang 172 cm eh 172 cm itu ini masih banyak space kosong ya nah seperti ini banyak space kosong kemudian alas-alas sudah saya ganti menggunakan mie ya alas mie ini biar lebih mudah membersihkannya ya di baris satu dan baris kedua saja ya kemudian ini bagian belakangnya juga sama jadi ada lebih kurang beda-beda tipis dengan apaan jah lah cuman yang menjadi lebih berbeda lagi adalah di sisi baris ketiga itu disediakan speaker nah speaker bass jadi kalau Honda itu saya bukan bandingkan sekali lagi tapi memang suara sound dan audionya jauh lebih baik Honda bassnya audionya bersih ya disediakan jadi kalau di Honda di Toyota itu di apaan jah nggak disediakan setir apa speaker di belakang saya kira itu kawan-kawan kebedaan ini kemudian di apaan jahit di Honda ini juga ada disediakan apa namanya AC the blower kemudian setirnya juga sama ya dia model tilt ya belum apa tuh itu lah pokoknya yang bisa naik mundur itu tapi udah standar lah oke kawan-kawan saya kira itu dulu review kaleng-kaleng review recehan dari Kedan Medan tentang keluarga baru Kedan Medan yang menemani Kedan Medan selamat travel membuat konten-konten konten-konten receh ya perjalanan di Sumatera Utara oke kawan-kawan dan uhuih te-shed kelihatan temanku